Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mode yang tentunya kita sudah tahu ya Karena sudah kita sebutkan di bagian judul maupun di bagian thumbnail ya Mungkin teman-teman juga sudah tahu Ya ini adalah mode Avanthe H9 Dan untuk statusnya ini adalah free ya teman-teman Dan untuk mode-nya ini adalah dari Mas Muhammad Nasir Bagi teman-teman yang berminat dengan mode ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya teman-teman Untuk link livery-nya ini dari Blablo dan untuk statusnya juga free Nanti linknya sudah juga saya taruh di deskripsi juga Dan langsung saja kita masuk ke gamenya dulu ya Ini kita lihat untuk kacanya agak nyedong gitu ya Karena ciri khas dari bus Avanthe Dan mohon maaf, tadi saya menyebutkan Avanthe H9 ya Tetapi ini adalah Avanthe H8 Avanthe H8 ini adalah Avanthe yang generasi Eh bukan generasi ya Tetapi tingkatan yang kedua ya Kalau yang tertinggi itu Avanthe H9 Lalu ada Avanthe H8 Lalu Avanthe H7 gitu ya Kalau Avanthe D1 D2 kan sudah beda tingkat ya Atau beda kelas gitu ya Dan ini sudah berada di gamenya Ini mantap banget ya Detail banget Wah ini mantep pol ini Ini modnya ada dua variasi ya Atau dua tipe ya Tipe pertama itu yang ini Polosan gak ada ACC atau aksesoris Yang kedua itu full ACC ya Atau ada aksesorisnya gitu Dan ini untuk liverynya saya menggunakan Sudirotung Gajaya Michigan Entah Michigan itu Menggunakan Apa ya Bodi Avanthe H9 atau H8 Saya juga lupa Tapi Untuk saksisnya itu sudah space frame ya Walaupun menggunakan saksisino RK8 Nah disini untuk kacanya jendong banget ya Ini mantap banget ini Dan detail gitu ya Saya rasa itu Mas Mawad Nasir itu kayak Mod itu sesuai di reelnya ya Jadi mantap gitu Disini kalau gak salah Avanthe itu memang gini kan teman teman Jadi agak nyendong gitu Juga agak lebar untuk Boostnya Dan untuk veletnya Yang depan itu Menggunakan velet standar Yang belakang ini Menggunakan velet dari Avanthe Untuk lampunya Ini juga mantap ya Sudah full detail ini Kalau mod sebelumnya itu Kalau gak salah Saya lihat di reviewan orang itu Masih polosan gitu ya Nah itu di bagian atas Di bagian lampu apa itu Lampu eleng ya Istilahnya Itu kalau Dari mod sebelah itu Lampu elengnya itu masih polos ya Ini sudah ada detailnya yang Sangat mantap sekali Ini adalah salah satu yang Saya harapkan ya Dari mod mod Avanthe itu Untuk lampu elengnya itu Seperti itu ya Jadi lebih kelihatan detail Karena di hasilnya itu Juga seperti itu Karena Lebih Terkesan Gimana ya Gak hanya Polosan gitu ya Kalau mod sebelumnya itu Dari mod sebelah itu Kita review itu Anu ya Masih polosan gitu Dan disini Untuk bagian Kaca belakangnya ini Juga terdapat Kaca ya Untuk lampunya Mantap gitu Nah disini Untuk bagian Interiornya Juga menyala Berwarna biru Teman teman Nah disini Untuk lampu Dekatnya Juga Sudah menyala ya Lampu Dekat Maupun jauhnya Untuk Vipernya Disini Hanya Bergerak Pada Viper bawah saja Untuk Viper Atasnya ini Tidak bergerak Ya teman teman Mungkin Karena Driver itu Kebiasaannya itu Hanya mengaktifkan Itu ya Viper bagian bawah Dan untuk Bagian pintunya Disini Pintunya Mengarahnya Kesamping ya Bukan ke belakang Atau bukan Sliding tour Istilahnya Swing gitu ya Atau Kayak Mengepakkan Saat Mengepakkan Sayap gitu ya Nah untuk Interiornya Seperti ini Mantap ya Disini Wow Namun Untuk Wood panelnya Ini Agak Gimana Gitu ya Tapi Sekali lagi Ini Masalah Selera Ya Tapi Untuk Status Mod Free Ini Mantap Banget Untuk Kalian Coba Pokoknya Apalagi Mod Ini Sangat Detail Dan Rapi Nah Disini Untuk Bagian Belakangnya Bisa Menyala Mantap Ini Ngikut Lampu Rem Kalau Diasanya Itu Kalau Enggak Salah Bisa Ngikut Lampu Sen Juga Tetapi Ini Enggak Bisa Tapi Enggak Apalah Yang penting Itu Bisa Ada Salah Satu Gitu Ya Daripada Volosan Gitu Kalau Volosan Itu Kayak Kurang High Cacing Atau Kurang Mening Gitu Ya Nah Disini Untuk Animasi Pertama Animasi Pertama Adalah Membuka Bagian Pintu Sober Dan Animasi Kedua Adalah Bagasi Juga Bagian Cup Mesin Belakang Nah Di bagian Cup Mesin Belakang Disini Ada Semacam Hidrolik Ini Jarang Sekali Kayak Mod Cell Itu Kayak Gimana Jarang Yang Memakainya Gitu Ya Mod Ini Lalu Disini Untuk Saksinya Juga Sudah Spesial Mungkin Ini Spesial Kayak Sugiro Tunggajaya Karena Untuk Saksinya Juga Indoorga Nah Untuk Animasi Ketiga Disini Adalah Vax Shadow Atau Bayangan Palsu Gitu Ya Jadi Sekarang Kan Anu Kayak Lagi Booming Ya Vax Shadow Gini Jadi Ini Cocok Sekali Bagi Tonton Yang Suka Dengan Foto Foto Ini Kita Coba Foto Ala Ala Nah Kita Cotokan Dulu Ya Mantap Ini Bentar Kita Atur Dulu Untuk Kontras Ya Disini Kita Tambai Dengan Fitnet Supaya Lebih Dramatis Gitu Ya Teman Teman Oke Mantap Ya Nah Sebentar lagi Kita akan Menggunakan Untuk Perjalanan Ya Dan Sebelum Kita Ke Perjalanan Kita Cek Dulu Untuk Bagian Bagasi Karena Saya Melihat Dari Facebook Mas Muhammad Nasir Itu Ada Semacam Perbedaan Gitu Di bagian Bagasi Ternyata Ini Mungkin Permainan Tekstur Gitu Ya Mungkin Entah Sudah Diterapin Disini Atau Belum Karena Ini Kan Mod Free Mungkin Diterapin Di Mod Saya Juga Tau Karena Belum Beli Untuk Mod Oke Oke Kita Masuk Lagi Dan Kita Tutup Lagi Untuk Bagian Kap Mesin Juga Bagasinya Kita Gunakan Untuk Perjalanan Dulu Ya Tem Tem Ini Kita Sudah Berada Di Terminal Mono Kiri Mantap Apalagi Untuk Kacanya Ini Sangat Teril Gitu Ya Mantap Banget Disini Wish Mantap Wih Hampir Rajan Naprak Teman Teman Nah Disini Untuk Bagian Tarikannya Itu Mantap Banget Ya Gak Terlalu Kenceng Gitu Ini Pas Banget Tetapi Untuk Ciri Khas Dari Mas Muhammad Nasir Itu Untuk Ketika Idol Atau Kita Ngegas Lalu Kita Kayak Lepas Untuk Gas Jadi Kan Itu Ada Kayak Berjalan Otomatis Gitu Ya Di Kecapanan Rendah Itu Kayak Ada Bunyi Suara Ketak Ketak Gitu Ya Entah Ini Sound Ya Mungkin Karena Saya Itu Menggunakan Mod OBB Jadi Ya Mungkin Sound Ya Mungkin Kurang Cocok Gitu Sama Mod Ini Tetapi Untuk Mod Di Orinya Atau Di Suara Aslinya Itu Kayaknya Bagus Banget Ya Saya Melihat Dari Review Yang Lain Itu Bagus Bagus Apalagi Dengan Menggunakan Sound Yang Lain Atau Menggunakan Sound Hino RK Itu Suaranya Bagus Banget Dan Disini Untuk Bagian Interior Mantap Ya Apalagi Untuk Pencahayaannya Ini Sangat Mantap Banget Disini Disana Ada Tulisan MNR Juga Untuk Bagian Panel Dashboard Lalu Tombol Tombol Ini Mantap Ya Kalau Ini Sedikit Bermanis Kayak Push Di Eropa Ini Bakalan Keren Banget Ini Tetapi Ya Ini Sudah Cukup Ya Sudah Cukup Detail Pokoknya Mantap Lajib Kalian Coba Untuk Bagian Tarikannya Juga Nyaman Banget Disini Enggak Terlalu Ngebut Gitu Wiss Hampir Sosio Noprok Lari Dan Kalau Enggak Salah Itu Ada Apa Ya Kayaknya Promo Dari Mas 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 Sire Entah Itu Kapan Sampai Kapan Ya Karena Saya Itu Hanya Melihat Sekilas Gitu Ya Karena Gimana Ya Kan Saya Sudah Punya Mod Avante Jadi Enggak Usah Terlalu Banyak Mod Gitu Ya Karena Untuk Bus Sekarang Itu Belum Ada Rilisan Bus Terbaru Mungkin Nanti Digiest Nanti Atau Gis 2022 Ya Mungkin Nanti Ada Terobosan Terbaru Dari Laksana Kalau Enggak Salah SR3 Gitu Ya Oke Mungkin Cukup Sekian Video Review Dari Saya Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Minta maaf Akhir Kata Saya Habis Siap Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busid Mania